Nah oke ini sudah saya nyalakan Izinkan perekaman suaranya Sudah saya nyalakan ya Sekarang mungkin ada suaranya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya hewan saja Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatasi rekam layar ya Pada HP Oppo A3s yang bermasalah setelah melakukan update pembaruan menjadi ColorOS 5.2 ya Ada yang bertanya cara mengatasi kenapa saat mereka melayar suara tidak ada Kita lihat dulu fitur apa saja yang dibawa oleh ColorOS versi 5.2 ini ya Yang pertama adalah pada bagian sisi kanan layar anda ya Ini ada smart sidebar untuk jalan pintas ya Aplikasi apa saja yang bisa di ini Ini kita bisa menambahkan aplikasinya Apa yang akan kita buka Untuk Sebagai jalan pintas membuka aplikasi Jadi kita tidak usah menggeser-geser ini ya Nah untuk menonaktifkan sidebar ini cukup mudah Caranya kita masuk ke pengaturan kemudian ke kepraktisan pintar Nah disini ada sidebar ya Cukup kita nonaktifkan tombolnya Maka dia tidak akan berfungsi Ya Kita nonaktifkan tidak ada Nah untuk fitur yang samping ini Yaitu Hanya gunakan bilah samping di layar horizontal Yaitu saat Posisi handphone anda sedang Posisi horizontal saja Dia akan ada Contohnya seperti ini Kita nyalakan Kita coba buka ke Chrome ya Ini kita coba portrait Oke Ada Tapi saat Kita Mode portrait Dia tidak ada ya Nah lalu Ada lagi fitur Tekan terus tombol daya selama 0,5 detik Untuk membuka Google Assistant Kita coba ya Ini 0,5 detik Coba Kita nyalakan ya Kita tekan Oke Langsung muncul Google Assistant Ya Oke Nah lalu fitur yang ketiga Yaitu saat kita Menekan tombol daya selama beberapa detik Yang cukup lama Untuk mematikan handphone anda Tadinya kan fiturnya hanya mematikan handphone Tapi sekarang Ada dua yaitu Ada tambahan menu Nah ini Untuk yang ke atas Reboot atau memulih ulang ponsel anda Yang ke bawah untuk mematikan ya Dan untuk Econ silang ini untuk membatalkan Nah sekarang kita lanjut cara mengatasi Rekaman layar yang tidak ada suaranya Caranya cukup mudah Hanya ada di pengaturannya Jadi kita menuju ke pengaturan Kita buka ke pengaturan Lalu ke aplikasi system ya Yang paling bawah sendiri Nah disini ada Aplikasi rekam layar Kita buka Nah disini ada Ijinkan perekaman suara ya Jadi kalau ini posisinya off Ijinkan perekaman suara off Otomatis suara tidak akan Terekam ya Jadi harus di On kan ya Posisi hijau Oke Dan kamera depan juga ini bisa Seperti saya saat ini Memakai movisane ya Jadi caranya cukup mudah Hanya Dengan Ijinkan perekaman suara Pada posisi on ya Kemudian Yaitu ada di screenshot ya Screenshotnya Yang tadinya tidak ada cuplik panjang Sekarang kita bisa Seenak kita untuk Mengambil Screenshotnya Sesuai yang kita butuhkan panjangnya Caranya tinggal digulir ke bawah Sampai berapa yang kita inginkan Kemudian kita ketuk selesai Ya Oke Nah hasilnya seperti ini Sepertinya itu saja Apa yang bisa saya Sampaikan kali ini Tentang Fitur apa saja Yang dibawa oleh ColorOS Versi 5.2 Semoga bermanfaat Jangan lupa like Dan komentarnya Dan dislike Jika tidak suka Dan silahkan Seberkan di link Media sosial Anda Dan jangan lupa Berlangganan gratis Dengan cara Klik subscribe Dan klik juga ikon loncengnya Agar Anda mendapatkan Pemberitahuan yang paling pertama Dari channel Lewan saja Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati